Intro MacBlock RGB Line Follower Apa itu RGB Line Follower? Jadi, sensor ini itu di-design untuk mengikuti garis dengan menggunakan 4 lampu RGB dan 4 sifat cahaya Nah, mode ini juga digunakan untuk mengikuti garis dengan latar belakang gelap atau lintasnya dengan watak belakang terang Cara janya bagaimana? Jadi, ketika RGB melewati latar belakang yang berbeda, maka receiver cahaya akan mengkonversikan informasi cahaya menjadi sinyal elektrik dan mengeluarkan sinyal nilai analog Nah, software kemudian menggunakan data tersebut dari 4 receiver untuk menentukan posisi dari sensor Sebelum kita melakukan pemrograman, kita harus melakukan learning process atau kalibrasi pada RGB Line Follower Nah, langkah pertama langkah-langkahnya adalah, di gambar sebelah kiri itu ada tombol tekan Nah, langkah pertama untuk kita learning adalah, kita harus posisikan keempat buah sensor itu telah berada di garis lintasan atau latar belakang Jadi, 4 buah sensornya, RGB 1, HP 4 itu sudah semuanya masuk ke dalam garis lintasan atau latar belakang Tekan tombol 1 kali untuk membuat LED bergerik secara perlahan untuk mempelajari latar belakang atau backgroundnya Nah, kemudian klik tombolnya 2 kali untuk mempelajari garis lintasan Setelah itu, kita tes atau konfirmasi apakah sudah benar proses learning untuk RGB Line Follower Berikutnya ada cara pemasangan Kalau dapat dilihat, di sini sensornya itu memiliki port dengan warna biru dan putih Jadi, itu kita hubungkan dengan port yang memiliki warna biru atau putih Di sini dapat dilihat, per gambar itu dapat dipasangkan ke port 8, 7, atau 6 Berikutnya adalah cara pemergraman Oke, untuk program RGB Line Follower, kita butuh klik extension Kemudian kita scroll down, kita pilih ini RGB Line Follower Kita masuk mode upload, karena ini tidak bisa di mode live, hanya bisa di mode upload, karena ini extension Oke, extension itu hanya bisa dipakai di mode upload Kemudian, di sini ada beberapa blok Yang pertama ada yang ini Nah, ini fungsinya untuk mengetahui ada sensor RGB yang dipasang di Mboard Jadi, si Mkode tahu kalau ada sensor RGB di situ Kemudian, ada RGB untuk yang mengatur sensitivitas Jadi, fungsi blok ini adalah mengatur sensitivitas bacaan dari si sensor Yang ketiga adalah Nah, ini adalah mengatur diferensial motor berdasarkan bacaan dari si sensor Kemudian, ini untuk mengetahui status dari si sensor Di sini ada banyak, ada 00, 001, 001, 001, dan lainnya Kemudian, ini untuk mengetahui bacaan dari background Kemudian, ini untuk mengatur cahaya dari sensor merah, biru, atau hijau Ya, enter ini untuk mendapatkan nilai return dari si sensor Sekarang, saya tunjukkan bagaimana cara membuat program dasar untuk RGB Lenselower Pertama, saya akan membuatkan program untuk mengetahui rintangan Jadi, kita buatnya seperti ini Oke, kemudian, saya pakai block height-nya yang ini Karena kita mau upload Hanya bisa pakai block ini Masukkan si forever Oke, jangan lupa untuk kita masukkan block yang ini dulu pertama Nah, kita masukkan block ini Karena kita butuh LG block-block Ini wajib banget, harus ada Kemudian, sensitivitas Nah, baru block yang berikutnya Forever Saya kasih If else Ini saya masukkan ke RGB Lenselower Kita pilih block yang ini Jadi, saya pakai block ini Jadi, jika RGB 4 sampai 1 dia membuat text 0, 0, 0 Maka, dia akan membuat sesuatu Nah, outputnya apa? Saya pinta dia untuk menyalakan warna merah Ya, warna merah Kalau misalkan dia mendeteksi 0, 0, 0, 0 Kalau tidak Maka, Mboard akan menyalakan nada ini C4 sebanyak 10 kali Seperti ini Nanti tinggal di-upload Nanti tinggal di-upload Nanti tinggal di-upload